selamat menikmati jadi nanti akan dijelaskan beberapa atau yang sudah saya buat untuk mengedit file ODS di website nama saya dari Muhammad Irfan saya seorang web developer khususnya di Jenggo tapi masih newbie karena belum ada satu tahun di Jenggo ada yang pernah coba Python Jenggo mungkin nanti yang sudah pernah atau sudah bersinggungan dengan Python Jenggo bisa lebih paham bahkan bisa kontribusi saya bekerja di rumah di Provinsi Lampung dan kebetulan saya juga leader atau presiden dari sebuah komunitas di Bogor dan bulan ini adalah jabatan terakhir saya jadi memang sebelumnya saya kuliah dan bekerja di Bogor tapi sudah satu bulan ini saya sudah pulang ke Lampung jadi apa sih sebenarnya mode S itu mode S itu sebuah web aplikasi yang simple kemudian dia bisa untuk mengedit file ODS tanpa harus registrasi dan login jika kalau misalnya kalau misalnya teman-teman pakai Google Spreadsheet atau yang lainnya itu kan kita harus punya aku dan harus register login gitu kan nah cuman disini memang dibuat sangat simple karena saya juga motivasinya adalah mengasah kemampuan saya pribadi untuk membuat sebuah layanan dari kemampuan yang saya masih miliki tadi yang masih miliki itu saya coba dan lahirlah ODS nah kenapa saya beri nama ODS yang pertama ODS itu adalah standar format dari open document untuk spreadsheet itu kata benda kemudian biasanya di beberapa daerah di Indonesia itu kalau ada kata kalimat atau kata eng di depannya itu nanti digabungin bisa jadi kata kerja contohnya ngopi nah disitu ada kopi dan eng ngopi kemudian ngantor itu jadi pergi ke kantor kan lalu ODS jadi ada hal yang kita lakukan dari file ODS tersebut nah makanya saya beri nama ODS nah ini tampilan sungguh simple saya juga masih pakai template dari bootstrap disini ada yang tampilan dengan bootstrap udah belajar? udah mahir? kalau udah ajarin saya nah ini ada sedikit tampilannya untuk editing untuk secara fitur sekarang masih ketika di upload akan langsung ditampilkan dalam bentuk table sheet sheetnya lalu secara fitur kita bisa mengedit menghapus baris nambah baris simpan lalu undung lagi nah nanti juga akan saya jelaskan beberapa hal yang masih dikembangkan untuk lebih membuat apa ya ODS ini bisa bisa lebih bermanfaat ke depannya nah untuk developmentnya sendiri disini saya menggunakan python 36 kemudian jango 1.11 kemudian ada library dari payexcel ODS 5.0.5.2 kemudian ada JS editable nah ini paket-paket yang saya gunakan untuk membangun ODS tadi jadi dari beberapa hal yang saya ketahui yang saya riset package ini yang paling simple paling mudah digunakan terus memenuhi kriteria yang saya butuhkan nah selanjutnya saya coba demo sedikit sekarang yang teman-teman lihat disini ini masih jalan di lokal karena internetnya lambat saya coba tadi disini sebenarnya sudah bisa diakses di ODS terasbelajar.id nanti bisa dicoba-coba disitu kalau masih banyak errornya silahkan dilaporkan di GitHub-nya atau bisa email ke saya nah secara antarmuka juga saya hanya bikin sesimpel mungkin jadi standar lah ada disini kita bisa lihat ada ODS penyunting sederhana berkas ODS S simple kita tinggal coba di sini disini kita bisa edit jadi 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 mokul yang tetap semua error dia galau Terima kasih. 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 yang saya ketahui tadi itu, untuk Pythonnya sendiri, librarynya itu untuk membaca cell dia untuk yang versi devslogmas jadi untuk yang web, developmentnya juga masih saya gali lagi itu seperti apa cara untuk menggunakannya tadi coba gini mas Malah tanya, tadi kan setelah demo itu, setelah di add, ditambahkan baris di bawah itu kan disimpan dengan nama file yang berbeda saya penasaran aja, kalau misalnya disimpan dengan nama file yang sama itu, maksudnya sudah otomatis terupdate pada masanya iya, jadi simpannya sih, kayak kita download sesuatu dengan nama yang sama dari browsernya otomatis dia akan menambahkan kurung 2, kurung 1 misalnya tadi sudah saya kasih nama sudah tersiswa ya sudah tersiswa iya, file baru tapi terupdate iya, file baru tapi terupdate coba sekarang saya tambahin satu nama lagi jadi gak teripe sih mas enggak iya, file browsernya memang dia langsung kasih suffix angka di belakangnya ini memang masih sangat segerhana sekarang sekarang udah ini belum? ini kan ngedit nih, terus tiba-tiba internet putus di refresh kita akan tetap di halaman yang sama atau dia saat ini kalau dia putus, kemudian dia gak balik ke home dia masih tersimpan tapi kalau kita udah balik ke home misalnya saya upload file-nya udah langsung dihapus saya refresh asal gak balik ke home tapi kalau kita udah balik ke home file-nya udah langsung dihapus tapi belum ada yang karena memang ketika dia balik ke home dianggap dia udah selesai ngedit gitu jadi kalau kita misalnya ada beberapa nanti kita tembak ke url-nya langsung dia langsung di redirect masih ke home lagi karena file tersebut udah dianggap selesai pengeditannya saat balik ke home dan kita hapus jadi gak ada nyimpen data di enggak jadi kita bukan layanan storage juga layanan penyimpanan terus hanya sebatas upload, edit, download seperti di slide yang udah saya sampaikan oke, terima kasih time's up semoga bermanfaat buat teman-teman semua semoga banyak yang ikut kontribusi dan membantu saya untuk mengembangkan sekian dari saya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih